Halo Sobat Kampus, dalam memperingati bisnis natalis kooperasi mahasiswa dokter angka ITS yang ke-37, Kooperasi mahasiswa ITS mempersembahkan bisnis talk show yang bertemakan Creative Mindset for Millennial Entrepreneur. Bersama saya Iza, berikut liputannya. Bisnis talk show yang diadakan oleh UKM Kooperasi mahasiswa ITS ini dihadiri oleh berbagai peserta, mulai dari mahasiswa ITS sendiri hingga masyarakat umum Surabaya. Sebenarnya tujuan dari talk show bisnis ini sendiri, biar mahasiswa ITS ini tuh mereka punya jiwa berbisnis sedari dini. Jadi setelah mereka lulus ataupun mereka masih jadi mahasiswa, mereka udah punya bisnisnya sendiri dan nanti sehingga setelah mereka lulus itu mereka udah bisa nge-handle bisnis mereka sendiri. Acara ini diisi oleh tiga pembicara utama, diantaranya adalah Muhammad Alvan Aluda selaku CEO dan founder dari Hini Raya Group, Haris Hambali selaku CEO FAM Group, dan tak kalah menarik Muhammad Siswan Al-Fandi selaku founder dari Hini Raya Group. Dengan materi yang dibawakan oleh narasumber inspiratif, para peserta turut antusias dan aktif menyambut acara tersebut. Menurut yang saya ketahuin adalah, yang perlu ditanamkan itu mengenai mindset. Mindset dia memulai untuk berbisnis. Karena sejatinya gini, bahwa ketika teman-teman ingin berbisnis, apalagi milenial gitu ya, yang baru umur muda, maka dilarang berpikiran bahwa saya harus cepat seperti kayak orang lain. Tapi di sini Jack Ma selalu bilang bahwa bisnis itu tidak bagus ketika seseorang sukses pada usia yang muda. Bahkan Jack Ma bilang bahwa ketika usia belum sampai di 25 tahun, kalian harus ngerasain gagal sama masalah. Jadi kalau menurut dari saya, mindset yang harus dibangun ketika berbisnis, kalau kalian masih milenial, maka yang kalian cari adalah gagal sama masalah, karena hanya itu yang akan membangun. Harapan dari saya, buat generasi milenial, berkarya lah. Hidup hanya soal berkarya, karena kalian akan didengarkan oleh orang lain ketika kalian menciptakan, bukan hanya berbicara. Itu tadi keseruan dari acara bisnis talkshow pada hari ini. Saya Iza dan kru ITAS TV yang bertugas, kami tundur ini dan sampai jumpa.